NU dan Muhammadiyah Dalam 20 tahun terakhir Dua organisasi ini mengalami perubahan yang sangat drastis Untuk NU, mereka yang merasa bahagian dari NU Yang merasa keluarga besar NU Jumlahnya bertambah banyak, bertambah banyak Dan bertambah banyaknya drastis sekali Sebaliknya, mereka yang merasa bahagian keluarga besar Muhammadiyah Berkurangnya, berkurang sekali Dan berkurangnya drastis sekali Ini datanya Data dari dua survei LSI DNIJA Tahun 2005 dan 2023 18 tahun kemudian Di tahun 2005, kita tanyakan Bapak Ibu sekalian Apakah Bapak Ibu merasa bagian Dari organisasi masa ini Yang mengatakan, ya Saya bagian dari NU Tahun 2005 sebanyak 27,5% Pertanyaan yang sama ditanyakan kembali 18 tahun kemudian 18 tahun kemudian Yang menyatakan, ya Sebaliknya bagian dari NU Sebaliknya Muhammadiyah di tahun 2005 Yang mengatakan, ya Kami dan saya bagian dari Muhammadiyah 9,4% Tapi 18 tahun kemudian Yang menyatakan Hal yang sama Ditanyakan hal yang sama Itu hanya 5,7% Turunnya drastis sekali Hampir separuh Apakah gerakan penyebabnya Mengapa Muhammadiyah Mengalami penurunan dari Perasaan menjadi anggota Yang cukup besar sekali Pastilah ini Sesuatu yang berhubungan Dengan kaderisasinya Ini menjadi PR besar Di Muhammadiyah Apa yang telah terjadi Pada kaderisasinya Sehingga makin banyak Dari sisi prosentase Mereka yang justru Tak lagi berasa Bagian dari Muhammadiyah Padahal kita tahu Dan kita ingin Muhammadiyah Sebagai mana NU Untuk terus tumbuh Karena mereka mewakili Dua segmen Islam Moderat Di Indonesia Demikian Ekspresi Data Bersama saya Denny J.A